heeey whatsapp 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 ini pertama kalinya kita react literally baru 40 menit rilis ini rekor tercepat kita ya kok dan akan rilis hari ini juga kan? iya jadi tiba-tiba kita baru lagi duduk-duduk ya duduk-duduk, tiba-tiba si Jackson kemarin udah sama Rain bikin sendiri juga iya sama Afghan tuh juga tiba-tiba ngeluarin sendiri tim wangnya nih gila cepet banget loh ini tim wangnya gawat sih tapi gue merasa kayak dia itu gue gatau ya, tapi kayaknya dia dia time kolaborasi-kolaborasi dia time it perfectly jadi kayak semua yang dia collect yang rilisnya tuh bareng-bareng gitu even yang kayak sama Afghan tuh MIA tuh ternyata mereka bikin dari setahun yang lalu tuh di pandemi gila ya berarti kayak rilisannya tuh membangun momentumnya dia banget gitu dan dia sekarang keluar lagi dengan judulnya L.M.L.Y. which is apa maksudnya Jax? Jackson, Jackson Wang, Tim Wang tapi yang udah pasti sih kayaknya ya dengan dia sekarang ini bener-bener fokus dengan Tim Wangnya dia bisa bebas berekspresi bebas pokoknya udah keluarin terus gitu karya gitu ya lepas daripada memang ya kebetulan Afghan juga pas keluar karyanya rusamarein juga gitu paling produktif lah ya dibanding yang maksudnya bukan ngebanding yang cuma bisa paling produktif gitu dari temen-temen yang lain ya? dari temen-temen yang lain gitu durasinya 7 menit short movie ini kayaknya nih oke kita lihat seperti apa ini dia Jackson Wang gimana ngomong ya L.M.L.Y. leave me loving you sebelum kita lanjut ke videonya yang nonton masih banyak nih yang belum subscribe klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi biar kamu selalu dapet update konten-konten kita yang paling baru lanjut ke video 3 2 1 cut tim mic oh iya bener temannya waduh klan wow film-film hongkong nih mah jong mah jong anamorphic jadi kayak di sort gitu kan kasih ganti bener bro enggak gw enggak kayak pake GoPro kan gopro kan tapi gitu kok lagunya gini Jackson Wang ya kok cicipirin ini dia punya trik-trik kamera ya Ini gue harapkan dari Jackson Wang, dia nyelew kayak gini bro Ternyata pesanan nya ganteng banget lah Jadi kalau disini kayak gitu dipencar gini Lucu sih, modelnya lucu sih Bunganya di luang Nyeralinnya, nyeralin Oh depannya tuh like don't leave me Wah ini keren sih, ini keren Ini gimana ya bangnya? Mampulnya ya? Wah kok banget ini Dia agak ralin Kayaknya Jackson Wang habis ini jadi aktor Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Jadi kayak stress gitu kan? Kayak gue gitu Makin gini bro Bentar Kalau di tengah gak masalah Oh kalau di tengah kiri Ya berasa ya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Oh ampun Yang tadi ya ampun Yang tadi gak dipanggih Oh yang yang dipanggih ya Oh yang dipanggih ya Oh ampun Ya ampun Ya ampun Oh iya Lalu orangnya tadi berasa back top banget Ya ampun Ya ampun things Ya ampun Blusi gue gatau pengen liat berapa menit lagi tapi.. iya jangan-jangan.. bro ini shotnya keren banget men ini ngikut nih.. kok gini sih? kok bisa gini sih? enggak ada refleksi lah.. iya men.. hah? udah nih.. udah di title.. belum.. masih 7 menit.. ooooh.. dia mau kasih liat.. iya kasih.. iya.. scriptnya jackson tuh kayak gini.. jadi seincar sih itu ya bro ya.. inilah proses kreatifnya.. iya.. mahal itu bro.. tidur gak ya? dia gak tidur pasti ini.. kalo ngeliat dari twitternya dia gak pernah tidur sih bro.. studio terus.. meeting terus.. wah gila.. oke tadi barusan kita liat.. ternyata 7 menit lama karena ada behind the scene nya dan.. backstory.. backstory dia dalam production.. BTS nya lah.. BTS nya.. gue tuh sebenernya tadi satu yang.. tadi satu yang agak sedikit.. i don't know how.. i feel about it adalah.. pemilihan lensanya sih.. kalo story.. sih yaudahlah.. namanya juga film ya.. jadi.. ya story.. yang bikin bagus gitu.. cuman.. gemes aja gue kayak ngeliat kayak.. aduh.. kenapa ya dia pilih.. itu jadi.. gue mesti liat lagi sih detailnya.. yang pasti.. pemilihan lensanya dia ini.. gak fish eye sih kayaknya sih.. cuman.. jadi tuh ada.. anamorphic adapter gitu.. SLR Magic ngeluarin gitu.. ada anamorphic.. jadi dia kayak anamorphic 4 banding 3.. di squeeze gitu.. jadi lu.. ini kan videonya dia tadi kan.. cinema scope kan.. di 35 kan.. jadi.. di squeeze gitu.. nah itu emang masalahnya.. masalahnya.. lensa-lensa anamorphic low budget gitu.. yang bukan cinema quality gitu.. masalahnya pasti di kanan kirinya itu.. distort gitu.. jadi kayak penyet gitu.. kalo di tengah gak masalah.. makanya cakep-cakep kan.. tapi pas di kanan-kiri gitu.. kayak.. bengkok gitu.. kanannya tiba-tiba kayak gini.. sayang banget.. jadi gitu.. kalo misalnya gue boleh menanggapi ya.. kan kita juga pernah ngebahas bahwa.. setiap gear atau setiap yang gue disampaikan tuh.. apa sih yang mau diceritain gitu ya.. assuming bahwa memang itu intensional dilakukan.. mungkin gak sih kalo misalnya.. dia pengen ada feel kayak kita nonton di lensa tabung.. cembung gitu bro.. jadi kayak production modern yang ditonton di.. TV-TV cembung.. TV-TV cembung.. jadi kesannya.. indinya distort gitu.. karena dia kan mau ngedepanin bahwa 90's Hong Kong movie gitu ya.. iya cuman.. kenapa gak low shotnya bener aja.. nanti kalo dikasih efek itu kan ngerusak soalnya.. ngerusak image soalnya.. maksud gue.. gue sih ngeliatnya kayak agak terganggu sedikit sih.. kalo gue udah bahaya sih gue suka banget sama lagi ya.. jadi kayak.. oh iya kalo masalah lagu sih.. menurut gue ini salah satu yang bikin.. tadi kita baru react Ayu.. lilac.. which is ini.. 80's juga nih.. europop gitu.. iya.. bisa dibilang new wave.. new wave juga.. cuman kayak.. tiba-tiba lagi trend lagi nih ya.. sekarang 80's-an yang begini.. hanya saja ini dilakukan sama solo artist ya bro ya.. yang mainnya sebenernya rapper lagi.. hmm.. tiba-tiba dia.. singer aja disini gitu.. gak ada rapper-rappernya.. ya.. shooting day nya.. 22 Februari.. jadi hanya.. butuh satu bulan untuk.. sekarang.. editin gak sih.. sekarang.. 26.. buset.. keren.. iya.. 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 grinding abis.. di script nya.. iya.. terus.. ya keliatan lah tadi di behind the scene nya.. bagaimana dia.. in charge pol-polnya dari.. iya.. iya.. apa namanya.. cek lokasi lah.. istilahin.. kalo diliat di twitter nya sih.. sibuk banget emang bro dia.. tadi dia ngetes.. apa.. ngetes frame nya juga.. iya.. reiki nya dia juga.. keren.. ya.. tapi lucu ya.. hari ini kita.. kalo di pas shooting ya.. kita nge-react Ayu.. kita nge-react Jackson Wang.. dimana.. kita dipertontonkan bahwa.. kreatif itu gak bisa cuman sekedar.. udahlah shoot aja bro.. udahlah bikin aja.. ada.. hard work yang dilakukan.. bermalem-malem.. dan gak bisa dilakukan.. hanya mungkin satu orang gitu.. jadi ini kerja keras tim yang.. luar biasa banget menurut gue.. gue jadi belajar banget sih.. nonton tuh video.. iya.. terutama juga misalnya kayak.. kayak lu gak masalah.. lu mau dikasih budget berapa.. juta dolar.. atau lu cuma dikasih budget 10 juta.. buat bikin video clip.. tapi kalo.. regardless.. budget nya lu pasti punya tantangan.. pasti punya kesusahan gitu.. so.. lu bisa.. mungkin juga tadi.. pemilihan lensa yang tadi.. gua agak sedikit.. kritis gitu.. mungkin karena budget.. tapi dia harus.. yang penting gimana caranya nge-frame dengan bagus gitu.. dan menurut gue sih.. works works aja sebenernya.. cuman.. kalo mungkin kalo 1-10.. secara video dan cinema gitu.. gua bisa kasih ini kayak 8,5 lah gitu.. dari perfect.. ini udah tinggi banget.. iya kan udah perfect.. makanya.. apalagi.. akan lebih spesial lagi kalo ternyata budget nya dia gak terlalu banyak.. dan feeling gua sih gak terlalu besar sih.. ekstrasnya banyak emang.. tapi.. gak kayak yang lain-lain lah.. mungkin temen-temennya dia juga gak sih.. yang gua pelajarin dari semua ini.. ada budget mahal.. budget.. mungkin.. asumsinya budgetnya gak terlalu mahal gitu ya.. above of all.. yang paling penting adalah.. bagaimana bisa men-translate apa yang ada di sini.. iya.. jadi gak masalah sih.. lu mau budget.. mau budget gede.. mau budget kecil.. pasti susah sama-sama susahnya.. keren.. keren banget.. dan ditunggu pasti.. gua semakin menunggu karya-karya berikutnya dari Jackson Wang.. yes.. dan buat kalian juga.. apapun pendapatnya.. komen di bawah.. pasti bakal ada.. diskusi yang seru lagi nih.. di komen bawah.. dan pastinya like juga video ini.. dukung terus channel kita.. supaya.. kita bisa berkembang lebih lagi.. terus.. jangan lupa sekali lagi mau ngingetin buat subscribe.. dan juga.. gak cuman.. I'm Big Network.. tapi juga.. youtube channel Calvin Jeremy.. dan share this video.. mention us on twitter.. and we'll see you in the next episode.. bye.. bye.. terima kasih yang udah nonton video ini.. dan.. masih banyak video-video kita yang bisa kalian tonton.. ada yang di sebelah sini.. sebelah sini.. sebelah sini.. dan sebelah sini.. sampai jumpa di video berikutnya.. bye..